Marhaban ya Ramadhan Alhamdulillah Sebentar lagi kita bakal ketemu lagi Dengan bulan puasa, oke Balik lagi dengan saya Denu Pandurawan, Motoprograma Lingkungan Dan tanpa apa-apa di sebuatan Aduh, tiba-tiba kepikiran Tadi pagi ada tulisan Marhaban ya Ramadhan Nah Saatnya saya memberi Info ya, buat teman-teman yang Terutama berada di Purwakarta Dan mungkin di luar Kota juga mau ke Purwakarta juga boleh Silahkan aja Jadi karena mau masuk Bulan puasa, bulan Ramadhan Biasanya tradisinya Terutama di masyarakat Sunda, di Purwakarta terutama Jadi sering ada yang namanya Munggahan ya, oke Kali ini saya akan ngomongin info Tempat favorit Munggahan di Purwakarta Yang berhubungan dengan biasanya makan-makan Bareng keluarga ya Jadi botram gitu yang biasanya Gak pernah ngumpul sama keluarga juga Tiba-tiba ngumpul kalau mau bulan puasa Biasa maya, karena benar-benar bulan yang ditunggu-tunggu Betul Wah ya kenalan ya Waduh Pemotretan, bos Pula di jalan Atau bos Power Oke, saya gak akan ngomongin yang pemotretan Saya mau ngomongin yang tempat Favorit Munggahan di Purwakarta Ini yang sudah legendaris ya Banyak sebenarnya Cuma saya mau sebutin yang Benar-benar hits ya Oke, biasanya di Purwakarta Nyarinya kuliner sate marangi Lalu juga Apa namanya itu Rumah makan khas Sunda Lalu apalagi Ikan bakar Biasanya marangi Ikan bakar Terus juga rumah makan khas Sunda ya Yang ada cobek-cobek kayak gitu ya Oke, saya mau sebutin yang terdekat dari Purwakarta Salah satunya rekomendasinya adalah Sate Teherna Oke, saya sebutin speknya ya Disitu ada menunya Sebenarnya ada saya vlognya yang komplit di bawah ya Di playlist ya Sate Teherna itu biasanya menunya sate Lalu ada makanan-makanan Sunda Kayak pencok Kayak karedok Lalu juga Disitu ada yang bakar ya Saya lupa Ada kayaknya Lalu juga ikannya Ada yang dibakar Ada yang dicobek Digoreng Ada tuh ya Lalu disitu juga ada tersedia kopi Oke, itu Kurang lebih 4 kiloan Ke arah Pasarabok Ke Gang Sumba ya Lokasinya di Bongas Gang Sumba Cihuni Lalu berikutnya Ke arah Ini saya ngomongin ke arah Wanayasa dulu ya Lalu di atasnya Ada namanya Sate Anwar Sate Anwar di daerah Pasawahan Ya Lalu juga Disitu menunya sate Lalu juga ada Ke atas lagi Sate Sijalu Ah, disitu komplit juga tuh Sate Sijalu Alhamdulillah Aduh My friend Mau kemana ini My friend Mau pada ini Mau pada lari Sate Sijalu Sate Sijalu Ada cobek Nila Cobek Gurame Sate Sate ada Sate ada Sop ada Wah, sopnya enak Saya suka disitu Sopnya sama Cobek Gurame Oke, disitu juga ada Es Kelapa Muda Lalu Pencok Karedok Ada Kayak gitu-gitulah Lalu Tepetau ada Lalu ke atas lagi Ada Sate Oking Sate Oking Wah, itu mantep tuh Satenya Saya paling suka Satenya Disitu juga ada Sop Lalu berikutnya Sate Pareang Nah, Sate Pareang Lebih jauh lagi Disitu yang terkenal dengan Sop Jeritan Hati Lalu juga ada Sate Marangi Pastinya Lalu juga ada Makanan Sunda lainnya Ada Pencok Karedok Biasalah Standar kayak gitu ya Lalu juga disitu Juga ada Bedoy Tempatnya luas Nah, itu di daerah Pareang Ada juga vlognya ya Di bawah boleh Mau lihat Saya sekilas-sekilas aja Jelasinnya Lalu berikutnya Oh, disitu juga Di Sate Pareang Ada Wah, biasanya ada Duren Wah, well Pokoknya habis nyate Langsung makan duren Wah, terbaik pokoknya Si abahnya Well juga itu My brother Itu si abah itu Oke, lalu berikutnya Sate Marangi Yang di pinggir Situ Anayasa Nah, itu Itu banyak ya Yang di jongkok Ada juga disitu Yang pakai ketan Ada yang pakai Nasi ya Ada vlognya Pokoknya ada lah Yang saya omongin Ada semua Vlognya Lalu Wanayasa ya Itu sudah Wanayasa Di Sate Garokek Nah, kalau Garokek Nggak tahu ada Nggak tahu nggak Itu ujung banget Dekat perbatasan Purwakarta Subang ya Di arah Wanayasa Nah, itu Nah, itu Wanayasa ya Tadi ke arah Wanayasa Sekarang Ke arah Ini deh Ke arah Jatirhur ya Ke arah Jatirhur Oh, sorry Di kotanya sendiri Ada Sate Maskar Ajib Di daerah Alun-Alun Ya, Alun-Alun Purwakarta Itu ada Sate Maskar Ajib Ya Lalu ada Rumah Makan Sunda Neng Katine Ada yang di arah Jalan Maracang Jalan Maracang Adalah juga yang di Pasar Jumat Lalu Di sini ada Yang di daerah kota ya Saya sebutin Aduh, lupa Saya harusnya kotak dulu ya Yang di daerah kota sini Nggak jauh-jauh Di sini ada Bubur Aspur Bubur Mang Ojan Bubur Mang Deni Nah ya Ini nih Di sini nih Tempat tengkrong saya Ada Bubur Aspur Bubur Mang Deni Nah, ini nih Aspur Kalau malem Bubur Mang Ojan Lalu Ada Ketoprak Di situ di GS Lalu Eh, sorry Kupat Tahu Di GS Sama Kupat Tahu Mang Apai Di Teras Hejo Di sana di depan Sebutin Saya sebutin Kupat Tahu Mang Apai Di Teras Hejo Lalu juga ada Ketoprak Pasarbo Nah Ketoprak Pasarbo Wah terbaik Lalu Di sebelah kiri Situ ada Ayam Bakar Mang Kus Nah, itu di sisi Ah Mang Isi Ketabrak Lain guna naon Lalu Di sini ada Baso Mang Alok Nah, ini mah Yang light-light ya Yang gak berat-berat Lalu di sini ada Oh, udah mau Malem ya Lalu juga Ada Mih Pondang Nah, sini ke kiri nih Pasar Jumah Itu Sambal Gewa Well Lalu juga ada Tadi Sambal Gewa Tadi Sambal Gwajib Udah Eh, ini Teras Hejo nih Teras Hejo Tuh Disitu ada ya Lalu Juga di sini Itu aja mungkin Yang di Pasar Jumat ya Yang di kota maksudnya Lalu berikutnya Oh, sorry Ada Mang Kus Ayam Bakar Mang Kus Di daerah Deket Situ Bulun Nah, yang arah Jalan Gudang Jalan Ini Bojong Malengah Malengah Bojong bener Nah, lalu di Sekarang ke arah Jatiduhur ya Ke arah Jatiduhur Itu Ada di Sesak Besi Namanya Sajolna Ayam Goreng Sajolna ya Di Sesak Besi Disitu Ayam Goreng Dan Menu-Menu Sunda Ada Pedak juga Pedasnya Wah, pedasnya bloknya Ayam Goreng Sama pedasnya bloknya Terbaik Itu saya suka sekali Lalu Di samping Sebelah sananya Masih ada Sambal Hijau Sari Rasa Ya, sebelah kiri Yang deket Sesak Besi Lalu Ah, jangan kejati Lohur Ke arah pelerah dulu Sekarang mah Karena itu satu jalur Lalu di depannya lagi Di Ciganea Ada Ada Bapak Aing Eh, bukanlah Ada Bapak Aing Kok jadi ada Bapak Aing Ada rumah makan Ciganea Ya Di keluar pintu Tol Ciganea Lalu berikutnya Ada Sambal Hijau Ah, kalau Ciganea Saya paling suka Sambalnya guys Wah, bukan Sambal Sama Menu yang lain Enak Cuman Yang bikin saya ingat terus Sambalnya tuh Ciganea Lalu Sambal Hijau Sambal Dadak S-H-S-D Sama Di sampingnya Rumah makan Ciganea Disitu juga enak Ayam gorengnya Sama Saya suka disitu Cobek Kurame Yang airnya Segar banget Nah, itu saya suka Tuker kedelnya juga suka Itu menunya ayam goreng ya Lalu ke arah sana lagi Ke arah peleret ya Di daerah Sukajaya Daerah Citapen Dekat Masjid Al-Muhajirin Di Citapen ya Itu ada Namanya Ah, saya lupa Namanya apa ya Oh, rumah makan citra Sorry Rumah makan citra Disitu ada cobek belut Ada goreng belut Ada Pedak Ada ikan Ikan cobek Juga ada Lalu Sambalnya juga enak Wah, enak pokoknya Ya Itu rumah makan citra Di daerah desa Sukajaya Citapen Pokoknya ada Peloginya ada juga di saya Nah, sebelah kiri Barusan Ada Mangkus ya Yang deket pasar Jumat Mangkus disitu Jalan Gudang Ayam goreng Enak itu Lalu Berikutnya Aduh, banyak berarti Yang saya sebutin ya Kalian boleh Nanti Buat Kata koci pencarian aja Itu Karena saya gak bisa Satu persatu harus Mengunjungi Karena Lokasinya Nyebar Lalu Berikutnya Tadi sampai citra ya Sampai citra Lalu ada rumah makan Gandasari Di Cianting Yang enak Karena kalau yang di Ciantung Itu Kurang ini Kurang lega Tempatnya Oh, ada rumah makan Ciganya Tadi ya Yang di atas Yang di dapur pusat Rumah makan Ibu Haji Cijantung Sorry Di atas Di deket stasiun Ciganya Lalu Maju lagi Ada Sate Kampung Marangi Plered ya Kampung Marangi Plered itu Sate tuh Mangpede Langganan saya Ya Lalu ada Rumah makan Bakakak Cibogo Wah, itu juga enak guys Nah Ke arah Citeko Itu ada Sate Bah Emen Wah Terbaik itu Lalu ke arah Sananya Ke arah Ciratanya Di Buangan Cirata Ikan Bakar Itu pusatnya Ikan Bakar Di Cirata Ya Ada warung Teh Ina Langganan saya Disitu Lalu Tadi udah Ke arah Cirata ya Plered Sekarang ke arah Ini deh Ke arah Aduh Ini ada Wah Ini nih Ketoprak yang enak nih Ini nih Pasar Rebo nih Ah Wah Banyak ibu-ibu Nanti saya ngeliling dulu Saya sebenernya mau cari Sarapan tuh Lihat Pake senal jepit Pake celana pendek Ah Kesini ya Ke kanan Jadi sambil ngonten aja Kata siapa Ngonten itu susah Oke Saya lagi Bukan lagi ngomongin senal jepit Ngomongin tempat ini Favorit Tempat Munggahan Sekarang ke arah Jatiluhur ya Jatiluhur Di Jatiluhur ada Pepes Mahaji Ani Bakakak Bu Ani Ah itu enak itu Itu pepes-pepesan Disitu terbaik Enak Nikmat Yang datang kesitu juga Gubernur Bupati Pokoknya mau Sebagai-sebagai Banyak yang kesitulah Ya Rumah makan Ibu Haji Ani Disitu ada bakakak Dan pepes Lalu Berikutnya Ke arah sana Di Daerah Jatiluhurnya Di Waduk Jatiluhur Wisata Disitu banyak Ikan bakar Ada ikan bakar Neng Ina Ada ikan bakar Payadi Disitu banyak tuh Ikan bakar-ikan bakaran Di Wisata Jatiluhur Lalu berikutnya Ke arah Paranggombong Sukasari Paranggombong ya Disitu ada Ikan bakar juga Banyak Ya Banyak ikan bakar Di Wisata Paranggombong Nah Tadi Play rate Udah Wanayasa Udah Sekarang Ke arah Mana Oh Ke arah Ini Ke arah Sawit Bojong Disitu ada Rumah makan Sambal Hejo Sarirasa Yang di Cibentar Itu yang Pusat Itu yang Pusat tuh Pusat banget Itu Cikal bakal Sambal Hejo Apa Di Purwakarta Lalu Berikutnya Ada Lagi Ke arah Ini ya Ke arah Cikampek Ke arah Cikampek Ma Ya Tak lain dan tak bukan Adanya Satemanangi Cibungur Ya Nah Mungkin itu aja tuh Rekomendasi Tempat Munggahan Di Purwakarta Ya Mungkin ada yang kelewat Silahkan bisa ditambahin Di kolom komen Dimana lagi Yang lagi hits Oke Terima kasih sudah nonton Mohon maaf Lahir dan batin Selamat Berpuasa Buat teman-teman Seluruh dunia Jangan lupa subscribe Untuk informasi Nanti karena Akan ada edisi Ramadhan Terima kasih Bye bye